Hai Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ini sementara di sawah ingin melakukan penyemprotan ke padi ini soalnya padi ini warna daunnya sudah banyak yang kemerah-kemerahan ya sudah banyak yang kemerah-kemerahan akibat yang namanya hamaweren ini ini sudah banyak yang kemerah-kemerahan ini terserang yang namanya hamaweren kita akan semprot nanti dengan ketiga bahan ini ya ini insektisida si badaknya dengan power nipos dan juga BP7 amino ya ini insektisida si badaknya untuk mengendalikan yang namanya hamaweren yang ada pada tanaman padi ini ini power niposnya sebagai pupuk cair yang mengandung pospat dan nitrogen dan BP7 amino asam amino yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita ini jadi rencana ini sahabat tani insya Allah rencana sawah ini kita akan demplot kurang lebih satu hektare saya minta pendapat sahabat tani apakah bisa kalau tidak menggunakan pupuk yang namanya urea atau poska ya karena rencana sawah ini saya akan atau tidak akan menggunakan urea jadi saya minta pendapat dari sahabat tani apakah bisa berkembang ini padi kalau tidak menggunakan yang namanya urea dengan poska atau bagaimana ya sahabat tani kita cuma akan menyemprotnya dengan yang namanya pupuk cair yang mengandung nitrogen dan pospat ya untuk penyemprotan ke dua kalinya kita akan gunakan gunakan eh insek GIS wardrobe darasi badak lagi ya ditambah dengan yang namanya eh eh super fose fat ditambah lagi dengan BP7 Amino ya ditambah juga sedikit dengan yang namanya Inspungisida Tanaka agar terbebas dari hama agar dapat menekan yang namanya penggunaan pupuk urea dan pospa poska yang namanya Tanaka untuk mencengah yang namanya penyakit soalnya 30 hari ke atas umur padi sudah ada penyakitnya jadi kita cegah memang sebelum berkembang atau sebelum menyebar ini Insektisidasi badaknya kita cukup gunakan 20 ml per tangki ini Power Nipose nya kita gunakan 30 ml per tangki BP7 Amino nya kita akan gunakan 40 ml per tangki ini Insektisidasi badaknya yang berbahan aktif nitem kirang Insektisida bersifat teracung kontak dan lambung dengan daya kerja sistemik dan laminar berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama wereng pada tanaman padi kutu kebul dan hama tris pada tanaman cabai melon cabai dan tomat ini anjurannya padi 2 ml per liter air saya cuma menggunakan 20 ml per tangki ini Power Nipose nya untuk masa pupuk makro cair yang mengandung nitrogen posfat untuk fase vegetatif memaksimalkan pertumbuhan perkembangan dan metabolisme pada tanaman padi bawang merah cabai melon semangka jagung kedala dan tanaman lainnya dia mengandung nitrogen 21% posfat 36% ini jagungnya padinya 2 ml per liter air jadi saya gunakan 30 ml per liter per tangki ini asam amino nya amino acit 41% sulpur acit 29% aturan patenya 2-3 ml per liter jadi saya gunakan 40 ml per tangki nah buah sahabat ini ikutilah perkembangan padikani ini karena insyaallah saya berencana untuk mengurangi yang namanya atau meniadakan yang namanya pupuk nitrogen yang mengandung urea atau NPK yang namanya poska rencana rencana saya akan mengurangi itu saya cuma beralih menggunakan yang namanya pupuk cair dengan insektisida dengan fungisida biar bagaimanapun besarnya padi banyaknya anakan padi kalau dia terserang yang namanya hama atau penyakit otomatis hasil dari sawah itu akan berkurang ya insyaallah karena penyakit dan hama akan merusak tanaman kita walaupun bagaimana itu kita gunakan pupuk ya tetapi kalau hama dan penyakit ada otomatis tidak bisa menghasilkan ini sebuah lahan kita sekian dan terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati